buat kita kegiatan biasanya dan ini penuh apa ya penuh barang-barang penting ya jadi kita tidak bisa gerasak-gerusak karena sekali senggol wow ini ada ga lah? kd udah balik jadi dia bikin tiktok arigatou dong gak mau arigatou sesageo lu ngapain begini kanan bodi eh guys aku kan pulang nanti bareng Adele ya menurut kalian pas pulang tuh enaknya makan apa sih? makan apa? kata lu makan ayam chicken tuh kan kenapa sih lu ngomong ayam chicken terus chicken ayam tepung fried chicken tapi kalo Indonesia fried chicken fried chicken itu kan ayam goreng kan ya ayam goreng yang kayak dipecel ayam gitu loh tapi kalo misalnya di Indonesia fried chicken itu chicken yang ada tepungnya aduh ya aduh ga ga ngerti ini belakang lu tembok tembok siapa sih? bakso makan temen enak tadi si Flora Makan bakso gue sebenernya pengen tapi gue belum kegiatannya jadi kayak aduh males banget gue udah makan waktu ya Adele dari dateng kesini sampe mau pulang gue udah makan kak tadi pagi ya kenapa nih gue udah makan tadi pagi telur sama nasi tapi ya yaudah telur sama nasi mana kenyang buat seharian nanti kan makan yang kenyang itu buat seharian nasi padang terus minumnya es teh manis nasi padangnya lu aja masih lapar ya iya tadi tadi gue lapar weh tadi pagi tuh gue sarap gue sarapan ya gue sarapan nasi pake ayam pake tahu sarapan loh sarapan kan makan ringan kan terus tadi ada diet ya iya guys sekarang berat badan aku udah 4 sembi hahahaha eh jangan goyang goyang ini bocor bocor tadi aduh ada aja lagian sih mainin bumpen begituan bikin gedeg deh kenapa dia tadi mau makan apa tadi mau makan ya aduh lupa nih aduh tadi mau makan sih guys ini diet oh iya ini aku udah kan wujudnya kan gue 50 kan kan sekarang aku udah 49 it's a bad day it's the it's a bad day yuk 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 gimana ini tisu 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 gimana sih guys aduh ya Allah ahhhh ah petaka gue setiap malu kan gimana tuh ngomong lagi adanya itu yang buat kopi kayak gini nih apaan yang buat kopi yang buat saru kopi yaudah yukh yaudah ribet del gimana ini nah untung untuk udah selesai kegiatan ya iya coba iya ya wah Ya, nggak bisa ilang Nggak bisa ilang Coba pake gini Tadi gue pake itu tuh biar ilang, tolongnya makin nyebar Ya, makin Ilang, ilang Tapi butuh tisu yang banyak Bahkan ini bukan tisu Ilang, ilang Gadi-gadi aja gue cape banget temenan malu, Kak Bahkan ini, kalian tau kan, guys, saringan kopi Ini, jadi nanti kopi itu aneh, Kak Ini dipake gak sih sama Kakak? Itu kan waktu itu gue ambil, kan, dari lemah Siapa yang belum? Ya ampun, aku kenapa sih? Mana bangku? Bangku gue kasih yang saya Apatah Apatah Minta laptop Coba lagi nih, lagi-lagi Lagi ya Iya, sini ya Gimana guys, ini? Gue jadi Thanos Anaknya Thanos Anaknya Thanos, siapa namanya? Tonas Tonas, siapa yang itu? Gurame kan Siapa? Oh, ini yang cewek ya? Iya Yang robot sama siapa tuh? Gur... Gurame Tinis Garam Gamora Astaga Ramen Guys, gimana nih? Tondas dong gue Aduh ya Allah Gue gak bisa makan nasi padang kalo kayak gini Udah lah Gak murah, gak murah Ini tuh, dia kan nyolong Si Gamora kan dicolong ke dia Oh iya Gue sebenernya, gue gak nonton Gua kaya ikut-ikutan aja Kaya, ah apa nih Avenger Ya Allah So gue Avenger temennya Iron Man Gitu-gitu kan Aduh, abang gue suka banget sama Avenger, jadi gue ikut nonton aja, gue ngerti Ini hand sanitizer, jadi ini bisa di... Karena ini merknya udah ditutup ini ya Jadi aku baru aja di-endon sama ini Wow, sabun tangan yang sangat cantik membuat kulit anda semakin seperti Avatar Alias Ravatar An sanitizer, eh sumpah tadi Bahkan hand sanitizer-nya ikut biru Iya, terus tadi aku tuh sumpah malu banget Kan aku kan di depan pintu lagi berdiri Terus Ka Fanny jalan, kayak ngobrol gitu Terus nanya, aku kan kayak Kenapa? Terus aku bilang kayak Aku kayak gitu sumpah-sumpah Dia ngeledekin Ka Fanny guys Aduh, ya Allah Parah banget gak sih? Aku langsung, mah depan gue kan Ka Ony kan Aku sering ngomong kayak gitu sama Ka Ony Jadi kayak Ya Allah, Ka Ony gara-gara lu nih loh Gara-gara lu Aduh Sumpah ini udah butuh banget, gue ambil dulu yang bari ya Ini mana sih man itu? Di lemari Parah banget Namanya ini paper filter Itu dipake gak sih sama kakaknya? Iya, buat bikin kopi Nanti kok abis gimana? Itu masih banyak kok Oh ya udah Pake aja banyak Aduh temen-temen Tolong aku baru baru menjadi Krishna Suling lu mana? Ini kan suling Ini kadang bikin gua biru Kok jadi lagu gitu? Emang Krishna kayak dangdut ya? Eh Krishna dangdut Khrisna kan anak kecil yang suka makan ladu itu kan? LADU SING LADU SING LADU SING LADU SING Kan temen adek gua ada namanya SIVA ya Terus suka teleponan biar ulangan bareng Terus kalo dia lagi teleponan sama adek gua gua udah SIVA kamu suka naik sepeda ya? SIVA 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 HAYU SIVA HAYU Temennya kakaknya Mira Kan lu di shipping kan mereka? Emang iya? Kayaknya sih Gak rela Udah 500-nya yang nonton Kalo makin malem tuh makin banyak loh yang nonton Oh iya jangan lupa tadi aku abis pas tiktok Di pipi lu ada apaan lo? Jangan, nanti gua megang buka nih Emang bener cerdas ya temen-temanku Aku sangat mencintai kalian Sama aku capek Sama guys aku juga capek Capek ya sama kok aku juga nih temenan sama dia nih Capek ya? Sama kok aku juga Udah mulai Lumayan Lumayan lah ya guys Ya gak sih Lihatnya tuh sering banget foto gini Jamet banget Eh tau ya ini ya Who do you think you are? Nanti bikin video Iya Dia gak ngajak guys Tadi ada lagi kegiatan Ih kok kayak lendir sih? Ya udah sih ribet banget Cara menghapus Ini tinta kan? Eh gue kan pernah ya? Lu pernah gak sih? Nih kan tinta itu kan pasti ada sedotannya kan? Terus kata temen gue gini Kalo tintanya macet Disedot aja kan? Gue sedot gigi Gigi gue hitam sama Ade Gue pernah tapi gue selesai nyadar Gue akan pinter Terus gue kayak Gue kayak Gue muntahin kan Abis itu gue gosok gigi Pahit banget Untung gak keratitan gue Aneh Cape ya semua gue Awalnya berawal dari satu titik Menjadi Disini gak terlalu keliatan ya Tapi disini ya udah lumayan ilang sih emang Disini masih banyak Kalo aku lagi post tim T Ya keliatan nih Jempol gue udah kayak Kayak abis potong ATP nih Eh apa sih? Apa sih? Coblos coblos Eh cob... Coblos ini Ini cap tiga jari Ini apa? Sini jari Bukan ijasa ya Iya 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 Pakean sanitizer jadi kering Coba emang kering? Engga Emang tangan gue kasar sih Del Engga lu gak kasar weh Kasar weh Kasar gue nih Engga sama Engga sama lah Gua abis pakean sanitizer Aku lang Sampai waktu HS ada yang... Lu udah nyoblos apaan? Sampai semua jari begitu Aku kan nyoblos ya Halo kak, kak numpang ya kak Numpang showroom ya kak Kak BTW ini tintanya bocor ya kak Kak aku cape loh kak Flora Lihat tangan gue Tangan ini Nih Coba pegang deh Gapau gue Gue udah pengalaman Tapi ujungnya 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 doang Oh Ujungnya gak Hai Kalo disini dibuang aja Kalo dulu gue pas sekolah gue lap Gue pake lagi profannya Gue pake eyeliner cunggu gitu kak Eyeliner Kan suka bocor kan Oh iya Gelap Ini ngapain beli lagi gak sih? Hai Flora katanya Hai Aku lengkap denganmu Gua juga kemarin tuh kena pulpen itu Terus gua hapus pake ini malah melebar kan Iya Tadinya tuh disini doang Pas gua gini Gua kan gini ya Eh kesemuanya Terus gua pake inian kopi Iya dong Ini enggak sih Ini filter kopi Tapi ditulisnya Paper Paper coffee kan Jadi kayak Paper Back Wah ada lope-lope Wih Happy Valentine guys Aduh ya tinggi Terus jangan untuk sekian Tau gak ini apa? Happy birthday to me Sebentar lagi aku ulang tahu Oh iya HPB 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 itu yang Lo abis ngapain pake ini Ini kan Lupen Lupen Ada daje emang di orang Ya Biasalah Biasalah Gua langsung liat Ini shoringnya Oh gua langsung samperin HPD I kan gak boleh tahu Ngucapin sebelum ulang tahun ya gak sih Lu mau di hadiah apaan kak? Skuter Kalian patungan dong beliin gua skuter Bisa sih Tapi males aja Hai Kalo lu males Lu tinggal transfer ke gua Nanti gua mau beli sendiri Gapapa Jadi mentahnya aja gitu ya Iya Mentahnya aja Aku Aku rap Ini Tumpah Eh tumpah kan Ini runtuh semua Gua Gua iniin lu ya plo Gua beli kaplingan mau Eh Gua dapet ini tau Gua Rita 2 Gua dapet Gua Rita lagi Gua rita buat ini abis melahirkan Hah? Bukan Itu yang buat orang abis melahirkan Apaan ya? Gua Rita Adil gak tahu guys Makanya belajar IPA Belajar IPS Gua dong anak IPS Kenapa anak peribisata? Oh iya Eh lu udah SMM sih? Belum Oh iya belum Dikit lagi Gua udah Satu ya Gua Rita Oke Oke Mati pulang mau cerita Oke 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 Ini gua ada ini kalo misalnya lu merasa Lu udah selesai apa? Lu udah selesai apa ya? Lu udah selesai ini masih bagus soalnya bibirnya dia Ini sebenernya warna tipu disitu gak keliatan kan? Tapi di itu bagus gak sih? Iya Wow Eh kok ini kenapa? Kameranya Waduh gak tahu Kenapa ini Tapi ini lancar sih Udah lah Biasalah Laura awas ke coba Lu tunduk Abit 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 jadi.. jadi.. kita sebentar aja ya guys sampe jam 10 jam tadi kan 21.30 kan 21.30 sampe 22.30 sampe 30 jam 22.30 kita sampe 22.30 aja ayo kita harus berisik kok delaynya sih biasa lah hape gue biasa lah gue cosplay kuyang eh gue kuyang nih gak keliatan gue cosplay krisna tadi dia mau ngomong avatar, dia ngomong apa? rawvatar cosplay rawvatar aja kali biar banyak duit iya kali ya ih Adel giginya rafi amat oh eh jokes mereka masih mikir tadi kita, karena kita bosan menunggu oh ci jessy ini tadi ngucet ya ngucet apa? tembok? atau motor? yang hitungi bersaksi ya bener Flo ini modern cooking gak ada tuh oh iya tuh liat di kamera iya bener 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 Flo banyak yang bilang pos ini to arigato kita sebenernya gak bikin tau kita cuma belajar doang guys jadi kalian jangan berharap ya soalnya setiap gue post tiktok mereka kayak post dong yang sama Flora kemaren di showroom mohon maaf sudah alamnya itu cuma aku nunjukin gini kak koreonya iya aku diajarin doang sama dia kita kayak gak ada niatan buat bikin betul maaf ya temen-temen dan biasa cika dan saya Flora gak jadi jadi iya itu kan udah gue bilang gak jadi kenapa emang sabar sabar mbaknya ini dong si Adil bikin ya si Adil bikin ya kayaknya udah mau gue hapus deh gue kesedih gue kesedih soalnya si jaslin baru post pake tiktok jasi bikin love lo bikin love lo gak mau gimana kalo kita bikinin jamelahnya 5, 4, 3 who do you think you are ini mbak pale Flora gak jas dia emang ngamel-ngamel mulu ya gak? hari ya hi you hi cute aduh terus gue kayak gak sadar gitu loh tadi kan jessy kan tadi kan gue lagi foto kan lagi apa sih namanya foto di depan manekin kan manekin yang di bawah Terus dia mau ikutan foto, terus ga sengaja dia keinjek topi Dia giniin kepala gue, terus kepala gue diteken Hah? Gimana maksudnya? Diteken gini, kayak tombol kayak gini Oh jadi nyetengahin kepala gitu Aduh ya Allah Bener tuh bocah Iya aku lagi shorm sama bacil Bacil Mana sih? Duh ini baunya enak banget please Ini tangan gue, wah ya jadi enak banget Menjauhin kolam Padahal tadi gue bilang malem-malem enaknya makan nasi padang Enggak, aku gak suka nasi padang Adil juga gak suka Keluarga gak suka nasi padang, gak suka mi Kak Onil juga gak suka nasi padang kalo gak salah Aku sukanya orang padang Tapi orang padang apa? Aku suka hidinya Karena aku suka Suka bapakmu Aku akan selalu berada disini Walau di dalam keramaya Di laptop si unyil Laptop si unyil Laptop si unyil Udah deh guys aku mau cerita dulu Interaksin apa? Kamu nanti cerita ya ke kita Oke Bye Interaksin apa? Interaksin apa? Angpao nalai Goshi pacai Goshi pacai Goshi pacai Goshi pacai Kemarin ada Goshi pacai Dapet angpao ga? Dapet dong Cici Adele Cici Adele Dapet Gak bagi bagi angpao Jangan pergi Ada kotu tuh di depan Coboy dari Padang Namanya Minang Coboy Astaghfirullah 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 Gari Aneh kalo yang tapi lucu Makasih Hahaha Haiyuuu Biasalah Dapet sate Sate Padang tapi suka ga? Pacang ga? Sate Padang Yang kuning Yang kuning Oh! Suka Oh! Kan waktu ini pernah coba ini Oh iya Yang waktu kita GR di RCTI Plus Iya Suka 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 Gak luna On Del Show Oh Del Itu All Del Oh All Del Oke thank you guys Bought this palette nya Temen Temen Gurita Eh gue dapet ini tau Gurita 2 Yang satu tuh Bahannya gini tau ga sih Yang kasar gitu Yang satu lagi tuh kayak boneka-boneka dari Yang lembut-lembut gitu Oh iya Kayak gitu Terus Kalo yang kasar itu Dia kayak Lebih Apa ya Lebih montok gitu lah Lebih Lebih Tebal Masa gurita gue mau diambil sama abang gue Katanya buat pacarnya Terus gue bilang Panuh sih lu Modal Modal Ini kayaknya dijahit ya Diliat deh Gue yang jahit itu Gak tau ya Permaklevisi Lebih berisi Diliat Udah sih gak sih Hmm Apanya Duh Duh Ini apa sih Nomedal Snoopy 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 itu dari Jepang gak sih Gue tau deh Setau gue sih dari Jepang Setau gak sih Kartun kesukaan lu dari Jepang Apa Kartun Bukan anime Kartun sama anime beda kan Beda-beda Kalau Ini kayak Hello Kitty Itu dia dari Jepang Tapi dia bukan kartun Eh dia bukan anime Canya siapa Jepang sih itu Hello Kitty Gak tau deh Hello Kitty ini Jepang Iya Kan Sanrio Oh iya Apa ya Biasalah Lo apaan Ehm Ini kan Iya Ini Yang telur Ehm Gudetama Iya Gudetama Dulu tuh gue punya tau gak sih yang Misalnya badannya dipencet Terus ntar ada balonnya Yang kayaknya Yang dipencet-pencet Itu pokoknya Dulu lu koleksi squeezy gak ada? Aduh nyesel deh pokoknya Iya Dulu belinya sampe kayak Gue Squeezy termahal gue 752 ribu Gue nabung Gue sama Tapi gue dibeliin Kalau buang gak sih Enggak nabung ya Enggak Tapi gue nabungnya pake nilai Jadi dulu bokap gue kalau ada ulangan nilai 100 Dikasih 100 ribu kan Berarti gue 7 kali Baru gue dibeliin Dan squeezy tuh katanya dulu bisa penghilang stres Iya sih bener Iya sih bener Tapi ada tuh gue yang kayak Tapi duit mahalnya itu loh Bikin stres Bikin stres Justru kita mau beli stres ya Iya Terus lu pernah gak beli duit-duitan pake duit beneran? Pernah Gue tuh dulu duit-duitan Buat main kaksir-kaksiran Iya dulu kan gue suka banget Kan bokap gue orang bankan Jadi gue tuh suka gitu loh Apa sih namanya Tentang bank-bangan gitu Terus dulu gue bikin kooperasi simpan pinjam Bayangin gue masih kecil Gue udah bikin kooperasi simpan pinjam sama setangga gue Pake uang-uangan Gue dulu Karena saking serinya Minjemin orang Duit Terus gue biasa aja kayak gak mau nagih Sampai sekarang masih Iya sumpah Adele tuh kayak Adele ntar gue ganti ya Misalnya kayak gitu Terus Tapi gak ditagi sama dia Gue sih kalo jadi gue Eh tolong dong Terus dalam hati gue tuh kayak Oh yaudahlah Yaudah tapi Gue tuh nunggu dia sadar kayak Kayak gue ngapain nagih-nagih gitu loh Kan itu Harusnya lu dong yang ada inisiatif buat ngebayar Ya kan? Tapi gue dulu kayak gini tau kan Dulu misalnya Temen gue nih gak bawa duit jajan Terus yaudah gue bayarin dulu Terus Nanti kalo misalnya Dia mau balikin gue bilang Lu balikinnya pas gue gak ada duit aja Misalnya Jajan gue udah abis Nah itu baru lu balikin gitu Oh kalo gue gak Gue kalo emang gak ada duit Jadi gue saling bayarin gitu loh Oh iya iya Nanti kalo misalnya Pas lu lagi gak ada duit ya Bayarin gitu ya Bayarin Tapi kalo di sekolah tuh Lu jajan gak bawa? Gue sekarang sih Waktu itu ya 20 ribu Karena masih murah Kayak Iya iya Karena gue negeri kan Iya gue dulu juga negeri Gue SMP malah 10 ribu Dan itu kayak masih ada kembalian gitu loh Tapi kadang gue abisin buat beli bilor Bihuntelor Iya iya itu Enak banget Jujur Investasi ke temen Iya bener Ada panutan Iya Tapi semenjak gue kayak Ada duit sendiri Jadi kayak 50 ribu dikit banget Gak ada gitu sih Tapi ya Bersyukur Iya Kita harus bersyukur ya Not insecure Iya Karena kita mau beli baju ya Iya Apalagi Gue tuh kalo Biasanya kalo misalnya stress tuh Gue suka liat-liat baju kan Kalo bareng Kalo bareng Adil pergi misalnya ke store ini nih Kayak Kalo Kalo perginya sama Lulu bilang Kayak Nanti aja Nanti aja belinya nanti aja Kayak Tahan kaola tahan Nanti aja belinya Tahan Kalo sama Adil Belek Cepetan Gak kayak ini Yang ini bagus sih kak buat lu Eh tapi yang ini juga weh Gimana kalo dua-duanya aja Terus gue kayak Aduh gue suka dua-duanya Gimana ya dong Saunya Aku tuh kayak Aduh gimana ya Kalo Kalo beli cuma satu kayak Ngerasa bersalah gitu loh Iya itu gak sih Iya sumpah gue Gue udah jauh-jauh kesini Terus gue beli cuma satu Iya itu Gini Ada Gue udah jauh-jauh kesini Terus gue gak beli apa-apa Kayak ngapain banget gitu Ngapain ya Padahal udah Udah banyak gitu Ada tipe bapak lu Tipe emak Iya sih Gue tuh gak Orang yang gampang ke hasut Kalo misalnya lagi belanja Eh sumpah Gue paling enak kalo lagi belanja sama bapak gue Kadang ngerayu di kita Suku kayak Beli semuanya Juta kan Beli Iya weh Kalo belanjar sama orang tua tuh Enak di store yang mahal-mahli Jujur ya Jujur Apa nih Kalo lagi ada Baru gajian aja baru Iya Nihak Sama guys Soalnya kita baru turun nih Duit jajannya Duit jajan kita baru Dikasih Del Sensi ya Sensi Hayu Sensi ya Kita paling sering ke Sensi gak sih Karena kan deket ke FX kan Iya Apalagi misalnya Dari FX kita show satu Terus malemnya itu Kita ada latihan Ya kan Terus kayak kita bingung mau kemana Yaudah misalnya kita ke Sensi gitu Terus kayak Del Sekur Ada aja Tapi kalo sama Lulu kayak Udah Kaola Nanti aja Ingat Kaola harus nabung Kaola harus nabung Iya harus nabung Bahkan tuh gue sering banget kayak Misalnya Flora ngajakin Kan kalo Flora Jarang ya beli barang Tapi dia seringnya beli makanan Iya dia makanan Kayak KD Minuman gitu Kayak Gue pengen beli minuman deh Beli ini yuk Terus Padahal aku gak pengen Tapi kayak aku pengen nemenin dia Terus kalian aku beli Kayak Lu mau Yaudah deh gue juga Gitu Kalo misalnya gue kayak gitu Gue kayak Udah gue beli apa aja yang gue suka Asalkan Harusnya gue bahagia gitu Iya Karena kan udah berat Jadi kayak mengapresiasi diri sendiri Sebenernya gak apa-apa gak sih Iya Gue Kadang suka kayak gitu Tapi kadang kelewatan Iya Itu Kata mbak gue gini kan Gapapa sih Mbak gue beli gak ya Kan masih ada yang kemarin Gapapalah Kemarin kan gue udah capek Yaudah lah Gapapa beli baju Membahagiakan diri sendiri Mas sekarang gue lebih mending tau kak Belanjanya Iya Sama Dulu gue over banget Sama banget Sama banget gue Gue sekali belanja tuh bisa Kaya lebih Satu atau dua Itu lah Ya kayak sebulan bisa Aduh Sumpah gue kayak Terus bajunya tuh Kayak yang sekarang tuh Kayak bukan style gue banget Iya Udah beda ya Sama gue juga Terus kayak jadi Aduh ya Allah Kita kan dulu yang kayak Baru punya duit jajan sendiri Jadi kayak Apa aja tuh dibeli Apa kita beli gitu Iya iya Lucu dikit beli Iya bener banget Padahal sekarang kayak Mulut kita kayak Apaan sih gak cocok Kan kayak Gapapa Gapapa beli Kan gue udah capek Gitu-gitu Masalahnya ya Kayak gitunya tiap hari ya Mohon maaf Bikin dompet saya menangis Bener 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 Kadang kayak gitu Si lapor mata Kalo baju enggak sih Gue kalo misalnya baju Kalo beli ya Kayak harus yang bener-bener Gue pikirin outfitnya gitu lah Oh iya Kalo gue sih bodo amat Gue beli aja deh Kalo gue tuh biasanya Jadi gue banyak punya sepatu ya Del Tapi kalo sepatu latihan Gue cuma satu Karena sayang banget Gue tuh Ada sepatu Yang gak pernah gue pake Karena bajunya gak ada yang cocok Oh iya Kayak yang Baju hijau waktu itu Terus gue baru Baru gue pake Bar mantufel yang warna putih tuh Oh iya Yang itu Karena belum ada yang cocok kan Iya itu mahal banget tau Sumpah Terus kayak Aduh bingung pakenya mau kemana Ya Mau pake kemana Dan Mau pake baju apa Iya Bener Dan gue tuh orang yang kalo misalnya pake baju Amma sepatu Harus Harus Matching Harus matching Kayak misalnya nih Atau gak sekuas kaki pun ya Misalnya Ya gak usah bagus Tapi ya matching aja gitu Gue suka Misalnya Gue pake Kaos abu-abu Sepatu gue kan abu-abu Kaos kaki gue abu-abu Terus gue pake lejing hitam yang ada lisa abu-abunya Jadi kayak enak gitu diliat Ya gak sih Atau sih kan Orang beda-beda ya Kalo gue sih suka kayak gitu Cewet tinggal pake aja lah Justru ya kalo menurut aku Kalo misalnya kita mengatur outfit kita Itu kan menambah kepercayaan diri Iya gak sih Jadi kayak kita Ya narinya Kan kalo kita kan latihan ya Narinya enak gitu kan Merasa cakep gitu Merasa cakep Iya bener banget Jadi kayak pede aja gitu Enak kalo mau atasnya Tapi kayak lepek atau kayak Iya Jadi kayak gamut tau Iya bener Terus kayak gak masuk koreonya Iya bener Atau kan kalo abis yao terus latihan kan Kayak udah buluk gitu kan Iya bener-bener But mama amin lau kreda kreda neno Harus beda Terus ukuran sepatu gue kan sama kan Kayak emak gue Jadi kayak bisa Gue juga sama yang gitu loh Cuma nyokap gue tuh kakinya lebar kan Kalo gue tuh panjang Tapi ukurannya sama Gue kayak Aduh padahal sepatu nyokap gue bagus-bagus Yang pake adik gue semua Gak bisa Shopping bareng Kak Anin Sabi tuh iya sih Wah gila sih Seru gak sih kayaknya Cuman Kak Anin kayaknya lebih sering online ya gak sih Gak tau sih gue Cuman kalo gue online gak suka Duh tuh waktu kapan ya Waktu Pas pertama Tuh gue lumayan deket sama Flora Tapi gue gak tau sih dia gimana Berol Berol Pengen beliin barang buat dia Tapi gue masih kayak Aduh kalo gue beliin barang ini Kayak takutnya Niana kayak Nganggep gue kayak Kayak so deket gak sih Iya 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 Gue juga pernah kok kayak gitu Kayak apaan sih Nanti aja Lah ngapain tiba-tiba beliin gue bareng Takutnya kan Takutnya kayak Apa sih dia salah paham Atau kayak Apaan sih ini orang Apaan sih Jadi kayak freak gak sih Terus jadi kayak Aduh yaudah deh nanti aja Kan kalo sekarang kan udah enak kan udah deket gitu Jadi kayak mau beliin Malah kita kalo misalnya Misalnya kita waktu itu inget gak Jalan bertiga terus kayak Ini Flora banget gak sih bajunya Iya bener 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 Kayak ini Flora banget gak sih bajunya Kita suka banget kayak gitu Flora tuh cocok pak Kalo dia pake you can see Iya Yang gak ada lengannya Itu cocok banget Dia bagus banget pake gituan Karena dia lengannya tuh Gak gede gak kecil Pas aja gitu Iya gak sih Masihnya kalo ada moment Oversize sih Gue pengen suka baju oversize kayak Oh kalo gue hrop Gue suka banget pak Gue kerap suka tapi Bapak gue kan gak boleh Iya Jadi begitu Kadang gue kayak baju krap tuh pake Pas mau pergi tuh pake jaket dulu Hmm Baru boleh Baru boleh Kalo gue gak apa-apa sih Kalo tuh pas gue post foto Yang krap top aja tuh Yang mau jalan-jalan bareng tim 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 Terus kayak Apa sih namanya Duh gue takut-takut banget nih Bapak gue ngeliat Tuh bapak gue gak ngomel Iya woy kalo misalnya Sekarang tuh Kan misalnya lagi padet-padetnya latihan nih Terus gue kalo mau beli baju tuh Gue jadi mikir Gue pakenya kapan ya Iya kan Terus kayak Gue pakenya kapan Gue ada satu baju kayaknya belum dipake Gue banyak banget Masih ada merknya coba Belum gue copot Sampai emak gue tuh ngomel-ngomel Tapi ya Buat membahagiakan diri sendiri Tidak apa-apa Tapi gue juga suka beliin abang gue Kan jadi abang gue kayak Iya gue pengen dia jadi sodara Adele Tapi gue juga sih Kayak misalnya lu liat barang ini bagus Terus kayak lu mikir Kayak ini cocok ya buat abang gue Iya gitu Iya gue juga sering kayak gitu Ke abang gue Abang gue kan tiga ya Gue tekor Sampai gak sih? Kalo gue ada adek gue kan Kalo adek gue gampang Kalo adek gue tuh Yaudah gue beli baju dia juga bisa pake gitu Kayak enak aja gitu Mau gimana jadi sodara Adele Dan Adele tuh sering cari baju Kan aku sering nemenin Adele beli baju kan Adele tuh sering cari baju Di tempat men Di tempat cowok Ini cowok gak sih Adele? Ini cowok Ini oversize Ini crop Karena ya gimana ya Karena yang cowok tuh Baju-baju tuh lebih bagus Lebih keren iya banget gue Lebih Kayak motif itu lebih bagus Yang apa? A-A-C-D-C itu Iya Bahkan gue kemarin kan beli baju ya Yang dari tempat cowok Itu menurut gue bagus banget Tapi menurut gue kayak Aduh tapi ini kayak Lebih cocok di abang gue Tapi gue kayak Gak Apa sih Kayak masih mikir-mikir gitu loh Gue kalo kaos oversize Gue pake kaos abang gue Abang gue kan kaos-kaos Beli-beli Dia belum beliin Sama Kenapa sih cowok pelit banget ya Sama dirinya sendiri Tapi dia tuh malah beli kayak Perlengkapan helm Sama Maksudnya abang gue Beli kenalpot Bisa beli baju sendiri Gak mau Wah gila Gue kesel banget tau Sampai gue sekarang kan Waktu itu dia gak mesti macanya Dapet lah Terus kayak Gue bilang Gue udah sering ini tapi Beli sendiri ya Cowok-cowok jelas kan Kayak abang gue tuh kayak Nih bahkan dia Gak apa-apa dia belum mandi Yang penting Mobilnya bersih Wah gue gak ngerti lagi Kayak Lu gak mandi Ya tadi lu mau Apa sih semir mobil lu Kayak Bapak gue kan ngerakit mobil Terus abang gue motor tuh Tiga-tiganya Jadi kayak Aduh Jadi gue sama emak Gue sekarang lagi ini nih Lagi sama tanaman Terus kemarin gue geduk Boleh geduk Boleh geduk Terus gue keluar Terus Ya udah kak Terus kayak Ini apa sih namanya Apa Gue geduk Gue lagi mumat banget tuh Gue keluar Gak sengaja Gue refleks Gue kayak di samping gue tuh Tanaman gue rusakin Sumpah gue suka Ya apaan ini Gue suka Mbak gue juga suka tanaman Aduh ya Allah Semoga gak nonton emak gue Iya Abang gue tuh pake baju itu itu-itu aja Jadi gue kayak Abang gue kan namanya Robby Bi Ganti bih Ganti deh Oh kalo lu itu-itu aja kan Iya Kalo abang gue Hitem semua bajunya Gue kayak Iya Itu Gue kesel banget tuh ya Hitem semua Dia bajunya banyak kayak Misalnya nih gue abis Misalnya gue lagi Pengen belanjain mereka tuh Kayak Yaudah lu ambil apa aja Satu Gitu kan Terus kayak adek Adek gue tuh Paling males kalo diajak belanja Orang mah seneng gitu ya Kali gue Kak lu pilihan lah buat gue Supaya lu juga bisa makan Dulu gue juga kayak gitu Iya Wah gila sih Terus kalo misalnya Dia diajak ke toko baju gitu Dia duduk di fitting room Kayak lu aja lah yang pilih Tapi beliin gue ya Gitu Ya udah nih Gue udah pilihin dia Bang lu satu deh gue beliin Apa aja terserah Terus Pas ini Kak gue ini ya Hitem Apa-apa hitem bingung Kenapa sih cowok tuh suka banget hitem Kalo gak hitem ya putih Padahal Tengah sih warna krem yang gini Bisa kan ada tuh yang nasa gitu kan Bagus ya Bagus-bagus Itu kayak gak mangg Bingung Ada coklat Ya kan Coklat bambu itu kan Gue kasih tunjuk kan Kaya style-style yang bagus gitu loh Yang gak cuma yang kayak style-style Kaos celana Kaos celana Sebenernya bagus kayak gitu Tapi Tambah aksesoris lah ya Iya Kalau mau jalan gitu Kalung gitu ya Kan banyak kan Kalung kayak di tiktok-tiktok gitu Jadi sekarang kayak Abang gue kalo mau gimana-gimana Tanya sih sama gue gitu Oh iya Untung abang gue seru Iya gue juga abang gue Iya seru sih Tapi abang gue sering Jadi kayak kita pinjem-pinjeman gitu Misalnya nih Bang gue mau beli kals ini deh Ukuran apa ya Terus dia bilang Ukuran L aja Biar gue bisa pake Terus gue kayak Enggak Dia bilang gini Ukuran L aja Lu bagus tau kalo oversize Padahal oversize Kan misalnya itu gue Beli baju dari luar negeri gitu ya Gede banget kan Ukuran luar negeri kan gede banget Ini kayak Gue jadi kayak Orang gebel gitu Orang-orang keren tuh Kenapa belinya L? Kata bokap gue Gak tau nih disuruh dia Ya biar bisa gue pake lah Aji mumpung ya Kayak gitu Cowok kalo pake hitam Biar keliatan kurus gitu Emang gaya? Malah bagusan cowok yang berisi gak? Tapi jangan berisi yang Maksudnya berisi otot gitu lah Iya Tapi kalo cewe cocoknya apa ya? Baju warna Baju Kalo lo sukanya apa? Gue Gue putih sih banyakan Gue hitam putih Bebas sih gue Secocoknya aja Iya gue juga bebas Secocoknya Enggak gue tergantung sepatu Pokoknya semua tergantung sepatu Gue gak terlalu suka sepatu sih Jadi kayak Gue suka sepatu kan Tapi kadang kalo mau dibeli Hayu Gue kayak suka sepatu Jadi kalo misalnya gue beli baju Ya tergantung sepatu gue Orang kan beli sepatu Tergantung baju kan Makanya kemaren gue cari baju yang warna hijau Karena itu sepatu loreng-loreng Gue pernah dipake Kalo gak tembak putih gampang kotor Tapi putih itu gak gerah Iya gak sih dah? Putih itu gak gerah Maaf, dia lakuin secure soalnya Masa ya kita juga insecure ya? Tapi ya udahlah ya Ya udahlah ya Itu sampe Flora Oh iya Sumpah Flora Flora sering banget tau HPnya HP gue mana ya? Taunya dipegang Ya biarin nanti Cari dia pastinya sekarang Flora If Kalo lu liat ini Tolong gue HP lu di sini Gue lagi Misalnya lagi kegiatan nih Tiba-tiba bilang Del biasa Gue langsung di sekolah Iya Udah ngerti Udah ngerti gitu loh Tadi HP gue mana ya? Bilang Tadi lu pegang Engga Tadi gue abis dari meja makeup Terus gue kemana ya? Coba liat di jaket lu Oh iya Dia terus kayak gini Oh iya Iya Engga Dia terus kayak Oh iya Aduh Astaga Astaga Gue aneh banget Masih banget loh Tapi kayak gitu tuh Aduh Ya Allah Flora Entung temen nih Apakah semua member sering kehilangan HP? Engga Engga sih Kalo aku tuh Aku tipe yang ga bisa lepas dari HP Sampai Adele dibikin kayak talinya ini Iya Ini Kayak tali peramuka gue liat ni Gue liat di tiktok caranya terus yaudah, gue ikutin aja tapi bagus sih buka aja kalo mau liat enggak siapa lagi yang HP sering ilang? Azizi sih, Azizi emang suka pelukan waktu itu ampe ilang kan dia apa aja tau nih kan gue waktu itu, dulu pas dia masih di akademi kan kan gue main tuh sama dia bukan main, kayak ke teater bareng dia dari mobil ke teater pake jam terus gue bilang, ZI ke bawah yuk ada makanan baru, beli ke FB di FX yaudah ke bawah, dari bawah ke atas jamnya udah ilang gue kayak, ZI sampe kan gue waktu itu instastory kan lah tolong liatin lah di instastory udah gak ada, aneh aja gitu udah ilang ada gue sering sih, gue gak pernah sih maksudnya, gue pernah sih kayak gitu gue pernah, tapi gak barang yang berharga gitu loh iya paling setting spray gue deh di bater diambil kali itu mah gak tau sih gampang dihipnotis anaknya tau gak sih, di sekolah gue pernah ada anak yang dihipnotis temen gue iya, cowok dia kasian banget dah sumpah HPnya diambil dihipnotis dibawa ke tempat yang gak tau dimana gitu loh kalau gue ini abang gue dihipnotis jadi dulu kan gue kan itu untuk pertama dan terakhir kalinya semoga aja rumah gue kemalingan serius eh gue juga pernah iya kan jadi kan abang gue waktu itu masih kayak kelas 6 SD lah ya terus gue masih kecil-kecil tuh gue ditinggal bertiga di rumah kan terus ada bapak-bapak gitu dia kayak bilang gini apa sih, bokap gue kan ada kantor kan dia disuruh papanya ngecek ngecek tempat soalnya mau pasang komputer tapi abang gue kayak iya-iya aja tapi udah ditetap dulu gitu loh akhirnya dia masuk abis itu apa sih namanya abang gue disuruh bikinin teh kan gue sama adek gue masih bocil kan terus dia ke atas dia ngambil HP mbak gue itu dulu jaman-jamannya Android baru ada gitu loh jadi kayak baru lagi jaman-jamannya HP Android gitu iya iya baru-baru HP mbak gue diambil HP abang gue diambil terus dia ke bawah dia ke bawah gue di kamar emak gue kan terus kan kamar nyokap gue di bawah terus dia buka lemari nyokap gue kan kalo lemari penting gitu lah kayak yang isinya ada surat-surat lah surat-surat atau emas gitu kan dia ngambil kamera, handycam aduh terus jam bokap gue aduh jam mahal tuh bokap gue kan koleksi jam yang gede-gede gitu kan jam bokap gue itu berapa gue gak tau udah lupa terus adek gue ngomong gini adek gue kan orangnya mulutnya gitu kan adek gue ngomong gini om ngapain buka lemari papa saya nanti saya tusuk loh terus kayak kita di pojok kasur terus katanya kamu dia gue inget banget pokoknya dia mau ngomong gini gue gak inget mukanya sih tapi mukanya tuh kayak bapak-bapak orang Batak gitu loh kayak gitu kamu diem nanti kamu yang saya tusuk gitu sumpah gue inget banget abis itu dia keluar terus abang gue kan ini kan dapur gue belok gitu kan terus pas abang gue selesai bikin teh terus dia udah gak ada terus kita kayak mbak gue kan mbak gue kan jadi bokop gue tuh udah punya kooperasi simpan pinjam gitu loh terus jadi mbak gue tuh jagain jagain kooperasi itu kan jadi gak dirumah terus mbak gue kayak sampe kita telepon mbak gue terus mbak gue emm apa sih sampe cari ojek dulu kan gak ada ojek online kan cari ojek terus jadi tuh tukang ojeknya tuh lagi tidur sampe dibangunin sama mbak gue karena kayak khawatir banget gak sih jadi kita masih kecil-kecil banget Del kalo dulu gue gue gak langsung gitu kalo gue waktu itu lagi latihan bulu tangkis tapi dirumah gue lagi sepi kan jadi kayak cuma ada mbak gue doang terus jadi kayak mungkin mbak mbak yang waktu itu jahat gitu loh oh iya jahat terus kayak jadi kayak disengajain masuk gitu loh ha iya demi apa jangan-jangan kayak sekongkol sekongkolan terus kayak selesai kan game-game yang ini tau gak sih lu yang kayak game disini tuh yang kayak PSP? PSP lagi jaman-jamannya gitu kan mahal kan lu kayak 2 jutaan iya empat-empat gua udah empat waktu itu barang abang gue terus semuanya diambil kayak ada emas PSP banyak deh pokoknya terus gua kan kayak kan waktu itu lagi jaman-jaman main gituan ya iya 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 terus kayak diambil kayak aduh sedih banget iya sumpah kerasa banget sumpah sedih banget jisah terus kok dia bisa sih masuk? disengajain sama pembantini mbaknya itu ya mbak itu emang apa apa sih ngeri sih kadang kayak kalo mau ketemu orang baru tuh kayak iya gak bisa ditinggal sendiri gitu kan makanya mbak gue cuman cuman satu karena gak bisa gak mau bokap gue gak mau karena nih kan tangga gue kan belok ya tangga rumah gue kan belok gitu dia di belokan tangga terus disini kan meja makan nyokap gue lagi makan terus mbak gue yang ini bukan yang bukan yang itu itu kan dia udah lama banget kan sama gue pokoknya dulu ada mbak yang khusus buat nyuci gitu lah dia ngomongin emak gue padahal emak gue ada disini terus dia di tangga sini wah gila gak ngerti lagi besoknya dipulangin sama bokap gue kayak aduh kenapa sih orang-orang jahat itu cuman sekali dong rumah lo pernah kemalingan lagi gak say pernah dua hampir oh hampir tapi untung aja gak sih soalnya rumah gue tuh sepi banget iya sepi-sepi karena kan masjid kan depannya jadi kayak gak bisa berisik gitu kan lah orang juga segen kan kalo mau berisik jadi sebenernya tuh rumahnya kayak udah dipantau gitu serem lah dulu itu kan waktu jaman-jamannya rampok kan iya iya pernah gak sih jaman-jamannya rampok gitu inget gak sih dulu wah jahat ya orang-orang gitu ya sampe gue tuh dulu apa kayak walaupun gue gak boleh bawa hape ke sekolah gue disuruh bawa hape yang gak ada internetnya ih sama-sama kayak hape kecil gitu kan sama-sama takut soalnya karena dulu gak ada smart smartwatch gitu kan kalo sekarang kan anak-anak kayak saudara gue masih kecil pake smartwatch gitu jadi kayak orang tuanya tau ini anak dimana gitu kan sekarang emang udah enak ya kalo dulu emang ya ampun sekarang juga udah enak sih iya sih ponsel aku ketinggalan di sini nih 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 gue udah ngomongin dari tadi di showroom eh gue bilang itu hape siapa gak ada gue gak usah miss call kan lu ponsel aku ketinggalan di sini oh udah selesai udah selesai udah selesai belum mereka selesai siapa sekarang sekarang siapa kalo lu lu ya kita 21.30 nah nafas-nafas kok tadi eh rumah lu pernah ke malingan gak malingan gimana dalamnya iya enggak sih kalo apalagi lu anak pertama kan iya kalo anak pertama di rumah tuh kayak tang jawabnya besar banget gak sih karena dia jangan harus jagain adek-adek iya 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 kayak abang gue lu di notice wow gila kan kalo ini ini konyol sih dulu waktu itu lagi main di laptop gak salah eh bukan laptop kayak komputer gitu yang main hamster hamster gitu iya tau 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 kan nah itu tuh ini meja meja kaca nih terus waktunya masih pendek ya gue terus di lantai terus gue tuh kayak mulut gue tuh gue gigit-gigitin gitu loh kacanya terus kayak gue gigitin terus gue kayak gini tok gitu orang gila terus berdarah sampe kayak ngucur gitu kan terus gue kayak terus pada panik deh terus malah satu rumah terus digendong kak Andi liat kayak terus gue kayak nangis nangis kalo emak gue gitu nangis nangis bapak gue juga kayak gitu nangis yang kenceng senang sendiri iya bokap gue udah langsung kayak gini nangis nangis kau yang kenceng yang kenceng kata bokap gue sana depan masjid biar dapet duit gitu jadi gue langsung terus langsung langsung terus langsung terus langsung kayak aduh ya terus langsung kayak aduh jangan nangis nanti sama sakit terus gue kayak terus dia obatin kan soalnya di bibir dalam bibir kayak pecah udah tuh bibir gue tuh kalo gue tuh lu tau kan kaleng susu kental manis nah itu atasnya dibuka sama abang gue terus abang gue menjadiin gelas namanya juga anak kecil kan pengen ikut-ikutan gitu, gue minum pake itu, itu kan tajem ya ini gue nih, ininya kebeset, dulu tuh gue panik banget karena ini kan urat nadi kan, ininya kebeset, bibir gue sini berdarah kayak Dracula, jadi kan gue minum ininya kebeset gini, dua-dua manis enggak, dulu tuh ya temen gue ada, temen udah lumayan kayak udah SMA gitu dia suka kayak ini-ini gitu loh, silet ya terus kayak, gue langsung kayak, ih keren, ih sumpah, terus gue kayak terus gue kayak nyoba-nyoba gitu, kayak aku perih terus gue gak pernah sih, jujur gue dan gue benci orang-orang kayak gitu, sumpah kan tetangga gue ada kan, kayak gitu dia abis putus cinta, terus gitu, tulis nama pacar itu, itu cringe terus gue kayak nyoba-nyoba kan, dia buat nama-nama gitu, atau apa gitu terus gue kayak, ih kok, cobain dong pake peniti dulu, tuh bahasnya cuma Adele, cuma Adele terus gue kayak, aduh ya ampun gimana sih, ada deh Flora lagi cerita sama temennya guys Titan emang random iya, Titan emang, kulitnya kulit badak ya, jadi gimana ya aduh juga nih, waktu waktu yang gue tangkis ya gue kan lagi lari ya Kak terus, lagi lari motor-motor lapangan gitu tiba-tiba abang gue tuh ada aja otaknya tiba-tiba gue diselengkat gue diselengkat gue sumpah gue diselengkat kayak gue lagi lari nih ini abang gue nih ini gue kayak tlek gitu loh ankle gue kayak udah mau patah tau gak sih gue ankle-nya geser iya, ankle gue tuh langsung kayak bengkak buat parah terus akira dia udah minta maaf sama Salihya oh itu kan ya, abang gue kan gak jelas ya abang gue yang pertama lagi tuh oh gue gedeg buat temen-temen dia 20 tahun gak sih? iya kan masih belasan kan oh masih belasan gak, berarti sekarang sekarang ya udah 20-an 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 terus kayak aduh ya ampun ada setahun sama abang gue? iya, abangnya berapa? 21 tahun ini 21 kan dia tahun 2 nih? iya abang gue juga tahun ini 21 tapi Desember dia gue Agustus berarti ya sama-sama tahun 2000 bukan? iya aduh gue gedeg banget tuh iya tapi gue ngerasa kayak sebenernya punya abang seru ya seru tapi aduh ya om lo konyol lebih jandang terus di rumah gue tuh lagi jaman banget ngomong gini ngomongin kayak kumur-kumur misalnya kayak kita misalnya kayak gue sama ade gue lo lo ngapain sih dek? kayak gitu-gitu misalnya gue ngapain gitu sama ade gue terus abang gue bilang kayak allah lo ngapain sih terus kata ade gue lo ngapain sih ngikut-ngikut aja lo kayak gitu-nggitu yang kumur-kumur terus kita jadi bercanda tadinya mau berantem jadi bercanda kayak lo ngapain sih ya ngikut-ngikut ayo lo ngikut-ngikutin ngikutin kayak gitu wuah Gue pernah cerita ga sih disini, gue pernah ke sms kok Mata gue hampir buta Demi apa? Waktu itu jadi lagi latihan berdua-berdua gitu Kayak double gitu kan lawan Gue agak lupa buat Buat pertahanan diri Karena lagi Lagi showroom Terus lagi, gue lupa Kayak biasanya kalo lagi kuda-kuda gitu kan Kadang ngeraketnya kan suka kalo lawannya mau sms kan Taruh di muka kan raketnya Biar ga kena Yang gini itu ya? Iya Kayak apa sih ga tau pake kuda-kudanya Lupa jelasinnya gimana Nah Gue lupa Jadi kayak pas lagi di sms Gue kayak Koknya tuh ke mata Hampir Lu ga pake kaca mata ya? Engga lah Mata gue masih seger Nah terus Itu sebab hampir dikit aja Dikit lagi Hampir kena kornea mata gue Wah gila sih Wah itu gue langsung kayak OMG Oh my god Apa ini? Tuhan menyelamatkan gue Dan disitu pas Pertama Waktu awal-awal itu Gue ga nangis Malah emak gue yang kayak Aduh aduh gimana ini gimana Iya 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 Terus gue yang kayak Dicoba kan Waktu itu mata kanan gue Iya Dicoba pasti ngeliat ini kan Gue juga dulu kayak gitu Terus gue kayak Kagak liat apa-apaan Cuma coklat Coklat bukan hitam Coklat Kayak Kayak Apa sih kayak apa ya Kayak ini ya Iya Itu tuh ini Tapi kayak masih bisa ngeliat Rabun-rabun gitu loh Oh iya Terus 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 kayak gue Terus mbak gue Emak gue udah panik kan Yang namanya Emak emak kan Jadi kayak Yaudah sekarang Bokap gue udah amelin dah tuh Terus akhirnya Pas di dokter Dijelasin dah tuh Langsung Kenapa Korneumata gue Kayak hampir rusak Oh iya Wah jelasin Baru Untung aja di sampingnya Yang kena Terus ada Luka gitu ya Terus Semingguan Seminggu apa dua minggu Gue ga latihan buat tangkis Jadi gue agak ketinggalan banyak Ya gue mendingan ketinggalan banyak sih Karena dulu gue juga Kayak gitu Cuman gue ini Apa sih Kepala Kepala Jadi kan Nyokap gue itu kan Jadi dokter Dokter UKS di sekolah Jadi waktu itu Ada pertandingan gitu Antara sekolah kan Nah ini sekolah internasional Terus Jadi kayak ada Apa sih Gue berdiri di Kayak apa ya Tingkatan gitu loh Kayak gitu tuh Kayak tangga tingkatan gitu Gue diri disitu Orang main kasti Kena kepala gue Aduh Nggak ngerti Tapi cowok gun kan Aduh Tapi gue juga penat tuh Kena Kena batu di kepala Itu Iya Batu lebih parah ga sih Ini bola Bola kasti Waktu itu Sengaja kelempar batu sama abang gue Oh iya Waktu itu kan abang gue Hidungnya mancung kan Emang kalo cowok Bercanda sama cowok tuh Kadang suka kelewatan Iya ga sih Gue sampe beneran tau ini Disini Gue sampe Terus kan gue jatuh Gue diem dulu Kayak Baru itu Baru kayak diem dulu Terus baru sadar Iya masih kecil Oh masih kecil Engga sih Kayak Kelas tenaman gitu langsung Jantung gue mau copot Kelora 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 beneran beneran ya Terus tau ga sih Kayak Mereka Club Kasti nya Kayak ngerumunin gue gitu Kayak kan udah SMP gitu ya Terus gue liat Ada yang Arab Gue liat kan gue kayak gini Ada yang Arab Ada yang bule Kan sekolah internasional Ada yang Chinese Ada yang Indonesia Yang kayak Padang-padang ganteng gitu kan Terus gue kayak Cokup banget Terus Tapi gue kan panik ya Orang gue yang dokter Dokter Mereka Terus jadi kayak Gue dibangunin Tapi gue nangis Tapi gue ngeliatin mereka gitu Ya Allah Drama banget hidup Tapi masih kecil Gue tuh kayak Gatau apa-apa kan Terus kayak Maaf ya deh Maaf ya deh Terus gue kayak Iya gitu Tapi kayak Oke Ya Allah Masih kok jadiin jawabnya Gue lemparin lagi Dan Di sekolah itu Di belakangnya kan ada empang Ade gue kocok banget Ade gue kan Ade gue kocok banget Jadi kan dulu masih kecil kan Terus Gue tuh lagi nungguin Nyokap gue gitu kan Iya Mau jemput gitu lah Naik motor Terus ada empang Ade gue tuh mau ngambil Apa sih? Keong ya? Keong ngapung Ade gue tuh ngambil-ngambil Terus dia kecebur di empang Sumpah Mbak gue Terus Gue cuman gini Gue cuman kayak gini Mbak Gue gitu doang Gue gitu doang Soalnya gue masih kecil kan Gue gak tau apa-apa Kayak Gue mau nolongin juga Ntar gue yang Gue juga yang tenggelam Akhirnya Mbak gue masih ada HP Ada kunci Ada kunci rumah Di itu Di jaketnya Nyemplung Selamatkan adik gue Emang lo Mel Gak jelas lo Masih kecil Kalau lo nonton ini Mel Gak jelas lo Dia kayak mau ngambil keong gitu Kan mau ngambil gini-gini Eh lama-lama tuh kesitu Kayak ketar gitu loh Wah gak jelas sih Terus sama adik gue Bajunya langsung dibuang Kan bajunya basah kan Gue inget banget Bajunya tuh Kuning Mickey Mouse Terus Tau gak sih Baju anak kecil kan Yang suka disininya Kayak baju jaketi gitu loh Ada Iya bajunya yang kayak gitu Ya ampun Gue gak ngerti lagi deh Udah lu ada aja dah Bukan ya Amel Nama adik gue Amel Wah sumpah gue panik banget Tapi gue kayak Mbak Gitu Kayak biasa aja Baru Kayak biasa aja gitu loh BTW Mereka belum ya 4 menit lagi kita Gua mau pengen ini Itu apa? Boleh emang Hehehe Pukulele Bukan Kak Amel guys Ini Amel Ini temen kan jadi Ini Amel Amel adiknya Amel adiknya Lu waktu itu gue pernah serum bareng Iya Pada lupa kayaknya Ya nanti keluarga Ola liar Iya sih Gue nanti kayak keluarga gue bare-bare banget Terus gue juga dulu waktu apa ya Tapi abangnya si Adele juga random tuh Terus waktu itu kan waktu latihan bu tangkis Gue kebanyakan latihan bu tangkis Ya karena kan hidup lu emang Bu tangkis doang nih dulu nih Jadi waktu itu sempat kayak apa sih Lompat pipa gitu loh Yang kayak tap 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 Gitu kan Nah itu gue Gatau ya pelatih gue emang agak ekstrim ya latihannya Dipakein rompi 6 kilo Buat lompat biar kuat katanya sih Oke Terus akhirnya pas lompat itu tuh Itu tuh sekitar waktu masih kecil sih gue Sekitar seginian gue kan tinggi ya Iya iya Tinggi ya Nah itu tuh gue disuruh lompat kayak yang Bukan lompat yang kayak tek tek gitu doang Tapi kayak lari Iya lari tapi sampe lompat gitu ya Itu pas udah laki-laki nih gue udah kayak Ha bisa nih gue nih Jatuh patah tuh Pipanya patah Pipanya patah Habis itu sampe Sampe Gue kena tau kenapa ya Ini gue nih Tulang laki gue Kayaknya kuat ya Cape ya sama aku juga Cape ya Sama aku juga Cape ya Sama aku aku juga Sampai apa ya Sampai gue gak bisa jalan Gue nangis Sampai ini tuh kayak Bukan biru atau merah lagi Sampai kayak hijau Ungu gitu ya Iya sama ungu Terus gue kayak Terus gue bilang kan Pelatih gue tuh sama sekali Kagak ada yang namanya Pasian Karena kalo emang mau jadi atlet tuh Iya Terus gue Gue tetep lari Sampai pincang Terus akhirnya Pas udah puteran beberapa kali Nanti gue bilang Gue panggil apa Nek coach Enggak Gue sih lo Suhu Suhu Namanya Om Acong Gue kasih tau aja nih Namanya Om Acong nih Dulu Pelatih kesukaan gue Temen gue Temen Guys Kalian tau lagu Beguuu Tau Baikku ya Ne Mi Ceceo Raja Merindu Terus akhirnya Gue bilang kan Nggak kuat Sumpah ini sakit banget Terus akhirnya bilang Ya serang lo deh Gue digituin Sumpah Gue digituin Akhirnya gue lepas rompinya Wah enteng banget tuh badan gue Berarti kayak militer gitu ya Kan kalo militer kan Lari Eh bukan lari Dia naik gunung Tapi bau batu Berapa Parah Dulu kan gue hampir jadi atlet lari kan Hampir ya Udah mau ikut Gue pernah ikut O2SN Cuman nggak menang waktu itu Lari kan Atlet lari Itu tuh yang latihannya kayak Ya kalo misalnya lo mau disini Eh kalo misalnya lo nggak mau dikerasin Ya lo ngapain disini Sama-sama Dulu bahkan gue sampe lari di pacuan kuda Sumpah Bareng tai-tainya kudanya Sumpah Sumpah Kotoran kuda Adel Iya Terus pas lagi Itu kan gede ya Lalu Kayak inian kuda tuh Nah Pas di tengah-tengahnya tuh Kan jauh banget ya sama Awal startnya ya Ada anjing Ada anjing Dikejar gue Dikejar Oh sengaja Enggak Enggak sengaja emang ada disitu Sumpah Masih kan kalo kuda lari juga kan Ah Kayak debu-debu gitu kan Iya Asma lari Untung penapasan gue masih baik gitu kan Soalnya dulu gue kan suka emang suka les kan Dulu tuh gue les panahan sama les kuda Itu lapangannya gede banget Iya Emang gede banget kan Gede banget Duh sumpah itu gue suka Kan untung latih gue matanya agak gimana-gimana ya Jadi gue pas udah agak jauh gue jalan Tapi tuh ada waktunya Kayak 15 menit tuh satu puteran tuh kan jauh banget ya Iya bener-bener Kalo gak Apa sih kayak waktunya tuh gak cukup Kayak kadang tuh suka ulang Ulang Iya ulang sampe bener gitu kan Kalo gue tuh dulu gini Lari terus Yang penting jangan jalan Yang penting stabil aja dari awal Jogging Iya jogging Misalnya lagi pemanasan Makanya gue pas latihan fisik SNM Kan gue ikutkan sama tim T yang first pitch Itu gue kayak Biasa aja gue dulu kayak gini Iya sama-sama Intinya tuh ya kalo misalnya lari Kalo Dulu sih coach gue ngajarin Kalo misalnya kalian lari tuh guys Yang penting stabil Jangan kayak Karena kalian liat temen kalian kenceng Kalian jadi pengen ikutan kenceng Jangan Nanti mereka kencengnya di awal Tapi di akhir Liat aja nanti Aku dulu kayak gitu Harus stabil sumpah Biarpun pelan Yang penting stabil Yang penting gak jalan udah Dulu tuh gue pengen kenceng banget Tapi gak bisa Napas masih abis lah Iya bener Jadi kayak Iya udah stabil Gue tuh dulu kalahnya di sprint Oh kalo gue Gue menang di sprint Tapi Jadi kayak Bisa lah Stabil Apa ya Jadi seru sih Kadang Kayak kadang tuh Waktu lagi gimana ya Waktu lagi PSBB Aku Kayak gue tuh bikin kayak Ah sih bukan bikin Mikir kayak Eh apa Gua mikir kayak Gua mikir kayak Apa Gua balik lagi jadi atlet ya Tapi kalo gua jadi atlet Disini gimana Iya susah sih Gua beasiswa gak kekejar Del Gak bisa Gak bisa Gak bisa beasiswa Gak bisa Kita absen dulu aja Gak bisa Nih Nomor 13 Ada siapa tuh nomor satu ada kagenjis hai kagenjis ada temennya gurita48 oh baik temennya nomor tiga ada gurita48 hai kak ada alif flok ini ada alifahmi sayang flora tuh flok masinya banyak nih flok hai aku juga sayang flora bagus kak isha sayang timti ada kak virya ada kak hena ada kak arcanoid ada karei ada kak peiknya freyana ada kak fikri ada kak satria bukan baju hitam ada kak siapa ini pung disini dan lain lain oke gitu kali bacain ya terimakasih ya kak genjis kak osama genjis kak osama terimakasih ya terimakasih kak hena kak misgi kak od kak hena kak nigel kak gurita48 kak virya kak pintu geser kak genjis kak rai dan lainnya kita SS ini kali ya oke oke kalian aja yang SS guys aku gak bisa SS soalnya berarti komen terimakasih aduh jangan deh tangan gua begini nih lu kayak abis ngelukis gua kayak gitu tuh oke oke deh oke thank you guys bye bye terimakasih yang sudah menonton see you on top dadah Flo diem deh diem deh dan keini terimakasih